Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Amstah yang bertajuk Naim Daniel terkejut foto bersama Sisi Iman tiada di Posto Family Duo. Ketiadaan foto Sisi Iman dan Naim Daniel di Posto Family Duo minggu ketujuh yang bakal berlangsung ahad ini mengundang pertanyaan penonton. Terkejut apabila dimaklumkan mengenai perkara itu, Naim 26 tahun meminta peminat terus bersabar dan mendoakan agar mereka dapat meneruskan saingan dalam program berkenaan. Saya pun baru tahu tiada nama kami dalam poster tersebut, entahlah rasa semua oke saja, tunggu saja nanti. Saya juga harap peminat dapat doakan urusan kami berjalan lancar katanya ketika dihubungi Amstah pada Jumaat. Dalam pada itu, Naim memberitahu dia dan Sisi masih belum membuat keputusan mengenai penyertaan mereka dalam konsert minggu pada ahad ini. Ini karena mereka masih belum membuat persiapan dan kesentukan masa untuk melakukan persediaan. Sekarang ini masih lagi dalam proses menguruskan beberapa perkara. Tengoklah bagaimana nanti belum dapat kata putus lagi untuk minggu ini insya Allah kami akan muncul. Sepatutnya pada malam ahad selepas selesai konsert kami sudah berikan lagu untuk minggu seterusnya, namun kali ini lagu pun belum ada ujarnya. Berkongsi perkembangan terkini, Naim berkata Sisi belum bersedia untuk menjawab persoalan dari mana-mana pihak. Susulan insiden menangis di atas pentas akibat komen pedas daripada juri Mas Idayu. Saya sentiasa berhubung dengan Sisi dan sekarang ini dia masih lagi dalam proses untuk bangkit selepas apa yang berlaku. Dia juga belum bersedia untuk bercakap dengan sesiapa ramai yang memberikan reaksi berbeza dan apa yang telah terjadi kami terima baik semua komen tersebut dan dijadikan sebagai semangat untuk teruskan perjuangan dalam kerjaya ini ujarnya. Pada minggu ke-6 konsert familie duo, Mas Idayu memberi komen pedas terhadap nyanyian Naim dan Sisi menerusi selagu Jampi dalam versi Keroncheong yang dikatakan tidak sedap dan terlalu kasar. Terkesan dengan kata-kata tersebut, Sisi tidak dapat menahan air mata ketika dia tersepentas dan terus meninggalkan Dewan selepas tamat persembahan. Dan itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!